Semua administrasi yang ada di DPR sudah, Pak Menpora sudah tanda tangan, Men Sesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR. PSSI bersih-bersih, ditemukan sang siwasit Alkaf terbukti gimmick belaka, IAC kena serang lagi. Ya, dunia ini disebut juga dengan istilah permainan, nyatanya sebuah ungkapan tersebut memang benar adanya. Tak kalah wasit yang dulunya sempat viral yakni wasit Alkaf yang menggelapkan permainan untuk bisa memanipulasi sehingga menyapai tujuan yang diinginkan. Meskipun cara ini bukanlah cara yang suci, seperti halnya aduh mau nyebut namanya aja udah anek, tapi mau gimana lagi? Yap, benar, IAC lagi-lagi membuat publik di tanah air semakin males gitu. Sebab kita tahu PSSI yang berusaha memintanya untuk melakukan peninjauan kepada wasit, eh malah menurut wasit yang ada. Wasit yang bernama Alkaf yang sempat diistirahatkan dan digosipkan gantung sepatu dan mendapatkan sanksi saat ini, diperbolehkan lagi memimpin pertandingan. Dimana wasit yang berasal dari Oman itu dijadwalkan akan memimpin pertandingan di round ketiga lagi yang diketahui akan memimpin laga pertandingan antara Uni Emirat Arab melawan Kyrgyzstan. Sesuatu yang membuat publik di tanah air merasa heran karena lagi-lagi IAC di rumah yang sewajarnya, wasit ini harus didiamkan dan mendapatkan sanksi, eh malah mendapatkan panggung yang baru. Di satu sisi PSSI dan Indonesia yang dinilai dirugikan akan melakukan bersih-bersih. Ya, termasuk bugainah hal yang tak mungkin untuk mengusut tuntas aksi-aksi kotor IAC. Untuk itu, yuk, simak! Ya, gak tau kenapa bahwa akhir-akhir ini sikap IAC kepada Indonesia semakin mencuat, apalagi ketika wasit viral Ahmad Alkaf yang menuai kontraversi. Dan banyak yang meyakini bahwa dalang dari semua ini adalah kelakuan IAC yang memberi dukungan hitam kepada Bahrain yang diakini karena Presiden IAC adalah orang Bahrain. Yang jelas sikap campur tangan Presiden Bahrain terhadap barang yang sendiri banyak kecaman dari pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah Ahmad Alkaf yang menerima kecaman bertubi-tubi yang tak hanya berasal dari Indonesia, membuatnya disangsi dan diistirahatkan sebagai pelatih. Namun, entah mengapa herannya dan membuat terkejut semuanya ketika wasit Ahmad Alkaf yang menerima sanksi dan juga diistirahatkan, eh kok tiba-tiba dipanggil kembali untuk memimpin laiga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 pada pertandingan antara Uni Emirat melawan Kyrgyzstan. Dan seketika itu membuat reputasi IAC anjlok terutama di mata netizen Indonesia. Ya, sebab kemarin juga pasca NOL Award Indonesia tak mendapat penghargaan sama sekali dari IAC. Padahal jika kita melihat dan menilai bahwa Indonesia lah yang seharusnya juga dapat mendapatkan gelar, meskipun hal itu tak penting-penting amat sih. Yap, pada beberapa waktu yang lalu melalui Ketua Umum PSSI yakni Pak Erick Thohir akan melakukan bersih-bersih juga, telah berlangsung, karena belum lama ini beliau telah melakukan pembersihan dan menganalisis masalah untuk mencapai satu tujuan yakni Indonesia mendunia. Dan oleh sebab itu hal yang wajar jika PSSI telah memphk karyawannya sekitar 43 karyawan yang dipecat oleh PSSI. Nah loh, dan itu jelas menjadi bagian dari bersih-bersih yang Pak Erick lakukan. Kami fokus mengenai bersih-bersih, kami ubah bahwa pikirnya, kami perbaiki, dan kami ingin sepak bola Indonesia suatu saat nanti mendunia dengan sedikit-sedikit merubah ke arah yang lurus. Ucap Pak Erick Thohir seperti yang dikutip dari bolasport.com Sebuah engkapan yang sudah dilakukan oleh Pak Erick ketika di Laga 1 menghancurkan match fishing sehingga harapannya tidak ada lagi kasus-kasus pengaturan skor. Serta juga beliau telah membentuk dua satgas khusus untuk pengamanan itu semua. Dimana kedua satgas itu dibentuk seperti satgas peraturan skor dan juga satgas keuangan di dalam PSSI. Maka hal ini juga mengacu pada IAC yang bisa saja Pak Erick datang ke kantor FIFA untuk meluruskan IAC itu karena memang ulahnya sudah kebangetan banget. Guarantei kepada Presiden yang saya garantei kepada semua orang Indonesia. FIFA is here to stay, federation Indonesia, to transform and happiness on the infrastructure. Ya terlepas dari itu semua semoga langkah apa yang dilakukan PSSI membuahkan manis bagi sepak bola Indonesia. Dan semoga saja Pak Erick sehat selalu agar tetap bisa memimpin sepak bola yang sedang menuju ke arah yang benar ini. Karena memang beliau adalah seorang yang tegas dalam memimpin sebuah organisasi. Karena beliau kan mantan Presiden Inter Milan dan dulunya Buram. Hingga menjadi tim yang membanggakan di Italia. Jadi pengalaman ini yang beliau lakukan dan juga berkat ketulusan hati beliau memimpin sepak bola Indonesia yang bersih dan mendunia. Jadi itu... Dan jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak ada terang, mengirim wasit yang sedang lain. Saya juga akan melakukan komunikasi dengan AMC, kadang-kadang kalau kami ada di sana, dan tetap kami akan mengharap bahwa siap wasitnya dari negara mana itu wasitnya, kami meminta untuk berlaku datang. Karena kami juga akan yakin bahwa sepak bola Indonesia, 80% negara kami, masyarakat kami sedang dengan sepak bola, maka jangan sampai ketidak, jangan sampai tidak ada terangan wasit-wasit yang memimpin di ketika Indonesia bertanding, akan menganggung nuansa yang tidak baik antar dua negara. Karena masyarakat kami sangat bereskondan, sangat sedang dengan sepak bola, jangan coba-coba. Itu yang akan kami menyampaikan. Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak ada terang. itu terISA untuk menyampaikan masyarakat. Kau akan mengembang apa yang tidak mungkin, yang akan saya akan mengembangkan kepada putra ini. Saya akan mengembang kepada presidentnya, apa yang saya boleh mengembang kepada semua orang Indonesia, FIFAH sehat untuk menjaukan. Kau akan kemampuan anda dan tinggi untuk berterjalanan, untuk membuat kembalannya dan seakan kecepatan untuk mempunyai maki, mempunyai infrastruktur yang tidak paraсти. FIFAH serangan untuk berbedaan.